Juga dalam surat Al-Hajj ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirun وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan kita bahwa hari kiamat itu datang. Jadi tidak perlu anda meramal-ramal. Dia pasti datang. Tidak perlu anda mengkhawatirkan. Saya khawatir tahun 2020 dia datang, dia keluar. Tidak perlu. Karena dia pasti datang. Hari kiamat dan tanda-tandanya pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu semestinya yang lebih patut kita tanamkan kepada kaum muslimin. Nih dengar nih. Siapa saja yang mendakwahkan tentang ramalan keluarnya Imam Mahdi. Dengarkan saya ini baik-baik. Dengarkan ini. Nasihat dari hati yang paling dalam. Meskipun suara saya agak mengangkat. Ini nasihat dari hati yang paling dalam. Karena saya sayang sama Antum-Antum. Yang meramal tentang tahun 2020 Imam Mahdi keluar. Nasihat. Yang paling patut didakwahkan kepada umat Islam adalah Keyakinan tentang benarnya hari kiamat. Dan persiapan setelah kedatangan hari kiamat tersebut. Itu yang paling utama. Bukan meramal waktunya. Itu tidak dituntut dalam agama. Kenapa tidak dituntut? Karena dia pasti datang. Susah banget sih memahamkannya. Tidak usah ngeramal. Tidak usah ngeramal. Dia pasti datang. Yang Antum sampaikan kepada umat adalah Keyakinan bahwa akan ada hari kiamat. Dan setelah hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Maka banyak-banyaklah bekal. Itu yang paling utama. Yang Antum sampaikan. Wahai orang-orang yang tukang ramal. Yang berbaju pendakwah. Itu yang semestinya harus disampaikan. Dan setelah hari kiamat tersebut.